Halo guys kembali lagi dari total teknik drawing kita akan belajar atau ke 2025 untuk latihan bagian pemula teknik mesin di sini kita akan membahas gambar membuat tiga dimensi seperti ini ya oke kita langsung aja disini kita pilih new tampilannya seperti ini ya buat kalian yang beda tampilannya kalian bisa setting dulu ya biar sama tampilannya oke di sini kita langsung lihat dulu gambarnya ya di gambarnya seperti ini kita akan buat dulu dua dimensi baru kita akan ubah menjadi tiga dimensi kenapa nggak langsung gambar tiga dimensi nah disini takutnya kalau ada yang bagian pemula takutnya kesusahan ya kalau dibuat tiga dimensi emang bisa langsung di tiga dimensiin di apa di atur-atur tapi takutnya yang mengikutnya susah jadi lebih gampang di dua dimensiin baru di tiga dimensiin seperti itu ya oke jadi disini ada radius 60 radius itu R itu radius ya radius 60 dan disini diameter 50 jadi kita akan gunakan lingkaran ya Nah kalau radius itu dia kalau lingkaran itu tulis aja 60 enter terus kita akan zoom disini kita gunakan lagi lingkaran di sini tadi itu ada diameter 50 ya kalau diameter 50 itu ya harus eh apa harus dibagi dua ya diameter 50 terus garis miring dua bisa dilihat di bawah ini ya karena di bawah ini bisa dilihat ya lingkaran-ngarang sedikit ngaco soalnya dia toket 2025 itu rada ngaco ya oke jadi kita akan eh disini kita udah ada line atau kalau kita lihat dulu gambarnya dari apa dari tengah-tengah lingkaran ini ada garis ukuran ya sampai ke sini adalah 40 jadi kita gunakan line dari garis ini pasin tengah-tengah ini ya nah disini kasih 40 harus terus ya 40 baru ke sini oke eh disini kita akan trim ya kalau kalian menggunakan atokan 2017 kebawah harus di blok 2 baru bisa di trim ya oke seperti ini ya jadi kita akan ukur dulu ya biar sesuai yang eh apa kemerhatiannya kita akan ukur disini gunakan ukurannya radius ada radius ini radius 60 dan diameter 50 dan disini eh apa lebarnya adalah 40 ya seperti ini ya 40 jadi disini emang dari sini sampai ke sini dia sedikit lebih tebal ya tapi disini tidak tebal kenapa ngetebal saya tidak tahu ya apakah gambarnya salah apakah ukuran yang salah ya eh dari sini kan saya dari buat gambar lingkaran ini kan dari ada ada garis apa ibaratnya ada garis putus-putus atau garis bantu ya garis ukuran seperti ini nah disini kan buat lingkaran lingkaran lagi dua ya jadi ada panahnya dari terus ada titiknya disini jadi buatnya sini tapi dari 40 dari sini dia lebih besar jarak sampai kesininya ya tapi disini cuma 40 ya pasti nanti kena dia kena ke bagian bodi ini nanti kita lanjut laga ya oke jadi kita akan buat dulu yang bagian bagian disini dulu ya bagian disininya adalah R50 jadi kita gunakan disini apa lingkaran kalau R itu tetap dia 50 kasih terus disini kita lingkaran lagi C ya biar lebih sedikit cepat ya diameter itu diameter berapa disini diameter 30 nah 30 dibagi dua adalah 30 garis miring dua enter seperti ini ya terus dari jarak ke bawahnya berapa dari jarak ke bawahnya itu adalah 30 ya oke kita gunakan line dari pas tengah tetap tengah titik ini sampai kesini kita kasih 30 pasin ke sini oke jadi kita akan trim yang bagian disininya seperti ini ya oke bisa dimengerti ya jadi kita akan ukur dulu yang ini biar eh sesuai ya eh disini diameter yang ini 30 dan disini radiusnya 50 dan disini eh ketinggiannya 30 seperti ini ya oke ya lanjut disini kita akan bikin yang bagian balok ininya ya eh disini 100 dan lebarnya itu adalah dari sini sampai kesini adalah kan R nya 60 ya nah kalau di panjangnya kalau ukuran panjang dia eh hitungannya jadi R itu ditambah lagi ya jadi R 60 60 ditambah 60 jadi 120 seperti itu ya jadi kita gunakan home kita gunakan segi 4 yang mulai di sudut ya yang ini seperti ini ya terus kita ketik D enter eh kasih itu berapa 120 enter baru eh apa lebarnya 100 enter oke seperti ini ya coba kita akan lihat dari sini kita akan ukur lagi disini 120 nya disini 100 nya seperti ini ya jadi yang 120 itu yang bagian disininya yang 100 itu yang bagian bawahnya ini oke oke ya jadi kalau udah seperti ini kita akan ubah menjadi 3 dimisi takutnya ada menggunakan AutoCAD 2017 ke bawah harus di region dulu ya biar bisa ubah menjadi 3 dimisi tapi kalau di AutoCAD terbaru itu nggak usah di region dulu oke disini kita ada view pilih asio asio matik disini kita pilih eh kita lihat dulu ketebalannya ya ketebalannya disini ada 160 jadi eh 100 dikurangi 60 adalah 40 40 dibagi 2 adalah 20 jadi 20 disini disini 20 seperti itu ya jadi jadi yang ini 20 kita gunakan pluson ini 20 ya kok kok ada garis ini ya oh ini ada ukurannya ya kita lihat dulu ukurannya eh 20 yang ini juga sama 20 ini ada ukurannya kita lihat-lihat dulu ya oke ini 20 juga ini 20 juga oke jadi dilihatnya 20 disini 20 di ini 20 ini ada apa ada garisnya ya ada ukurannya oke jadi kita langsung kita akan gabungin dulu ya jadi kita akan gabungin disini kita ubah dulu 2DWnya kita ubah ke bagian biar tebal seperti ini ya oke kita akan gabungin dulu yang bagian mana dulu yang bagian ini dulu kita gabungin nih oke kita akan gabungin disini kita arahnya ke atas ya kita gunakan disini ee putrinnya menggunakan 3DRO PA TE ya kita klik ini klik kanan ke bagian yang warna merah ini klik bagian ke atas true sampai ada garis putus-putus itu ya oke kita klik lagi pindahin ke bagian bawah sampai ke bagian bawah lagi nah seperti ini tapi ini kena ya saya sesuai ukuran oke kenapa sesuai ukuran jadi posisinya tadi kan bikin 40 nya itu sampai mentok sini ya dan 100 nya itu kita bikin bukan yang 60 tapi yang 100 jadi dipentokin sini sampai ke bawah oke bisa dimengerti ya nanti kita akan lobongin aja kalau udah seperti ini kita ini copy lagi kita copy pindahin ke bagian ini sampai ke sini seperti ini ya oke oke posisinya seperti ini ya lanjut kalau udah seperti ini kita bagian apa lagi oke kita akan bagian dari jarak 60 dari sini kan 60 ya apa dari sini nanti kita akan ukur aja kita gimana enaknya ya terus kita akan gabungin dulu atau kita copy dulu yang ini ya sebelum kita gabungin kita copy dulu yang ini oke kita pisahin terus ini kita akan gabungin ini ya ini kan belum digabungin kita gabungin perintahin namanya solid neon ya untuk menggabungkannya klik seperti ini oke ini udah gabung ya kalau udah gabung tinggal kita akan ubah tampilannya atau kita gabungin dulu yang ini ya yang satu lagi ini kita putar dulu 3D rotor lagi warna merah seperti ini ya biar ada garis putus-putus seperti ini biar enak oke baru yang ini kita akan gabungin ke bagian sini disini kita sama ya kita gunakan disini 3D ini rotor ini kita klik klik kanan ke bagian warna merah dulu ya warna merah terus warna biru seperti ini ya terus warna merah lagi harusnya kayak gini ya nah terus disini kita ngambil pas tengah-tengah dia ada simbol segitiga tengah-tengahnya oke pinahin disini pas tengah-tengah juga cari yang simbol segitiga oke seperti ini ya lanjut nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita satuin memperintahkan namanya solid neon oke seperti ini ya oh dia gak pas nih dia ukurannya gak pas ya bukan gak pas tadi pas diputerinnya gak pas jadi kita akan pulang lagi oke motor pasin dulu oke nih kok gak kena oke seperti ini ya oke kalau udah seperti ini tinggal kita akan gabungin dulu ya kita solid neon oh yang ini kita copy dulu ya takutnya nanti saya ada ada kesalahan gitu ya soalnya ini tidak sesuai sama gambar ya saya sesuaiin sama ukurannya tapi gambarnya beda gitu ya oke jadi kita akan satuin dulu solid neon seperti ini ya terus disini kita akan buat lingkaran lagi kita gunakan disini ada box cylinder cylinder klik disini ya pasin nah itu berapa apa diameter 50 ya 50 dibagi garis miring 2 enter kita bawa sampai ke bawah kita gunakan disini perintahnya solid subtract klik klik yang bagian objek yang luarnya klik kanan lagi baru ke lingkarannya nah seperti ini ya nih oke lanjut kalau udah seperti ini kita akan apalagi soalnya disini tidak akan tidak sesuai sama gambarnya ya saya sesuai dari ukurannya seperti ini ya jadi tidak apa tidak sama tidak samanya itu karena dia lebih tebal ininya sampai kesini dia lebih tebal ya tapi disini tidak tebal oke jadi kita akan ukur ukurnya jadi kita ininya kita copy kita cek kita pinahin tampilannya kita akan buat ukuran 3 dimensi biar kalian tahu juga ya cara bikin ukuran 3 dimensi oke jadi disini kita send seperti ini oke kita akan ukur dulu 3 dimensi dulu ya kita langsung disini ukuran dimension oke disini kita ada nah posisinya kan disini ada radius ya radius 60 nah caranya kita R nya Z nya radius coba klik dulu ini dia di bawah ya kenapa di bawah karena UCS nya kita atur dulu UCS kita sampai ke bawahin atasin saya penasaran ininya salahnya dimana gitu ya oke kita pasin dulu Z nya biar ke samping ya Z nya ya oke ininya kita hilangin terus kita kasih radius klik disini oke seperti ini ya Z nya tadi kemana sini terusnya Z nya ke atas ya salah saya kita UCS lagi UCS dimana aja lah sama aja ya oke seperti ini ya radius oke ini radius 60 ya terus kita gunakan diameternya diameter berapa meter 50 terus disini kita lebar ininya dari titik ini sampai ke bagian titik sini nah 40 ya bener kan 40 terus kita samain aja kita gak apa-apa disini dari jarak sini itu ini udah selesai ya dari 60 sampai seperti ini 40 40 oke disini kita akan bagian ini disini kita pinahin lagi UCS pinahin kesini Z nya kita ke arah sana dan ke bawah ini kemana ya sama aja lah eh seharusnya kesana ya kita ulang lagi coba kita klik terus kita klik sampai sini mana nih ukurannya Z nya seharusnya ke bagian atas ya Z nya tetep dia ke atas UCS eh ke atas oke seperti ini aja lah UZ nya ke samping coba bisa gak tetep dia gak mau ya tetep dia harus di atas kali ya UCS saya iso kok gamar sama ini beda gitu ya ini siapa sih yang bikin gamarnya gitu ya oke seperti ini oke disini masih salah ya gimana sih ini coba kita arahnya kesana ya Z nya ya oke kita UCS lagi oke ini 60 ya terus yang bawahnya 100 apa nih 100 ya benar guys ya jadi yang salahnya itu dimana dia tetep ya posisinya saya akan apa jadi gambarnya ini posisinya itu gambarnya yang salah ya gambarnya tidak sesuai sama ukurannya seperti itu ya jadi tetep sama seperti ini cara membuatnya ya ini cuma saya memastikan aja ini apa benar apakah salah gitu ya saya membuatnya disini kita steam nya kita ke layar pop lagi disini kita kasih bikin dulu new kita akan bikin dulu warnanya ya biar sedikit beda yang ini kita kasih warna warna oranye buat ukurannya biar sedikit ada sensisi aja oke seperti ini ya oke seperti ini ya terus yang bagian disini sebenarnya untuk UCS nya ya arah-ara UCS nya gimana UCS oke nah diameternya disini saya harusnya UCS nya disini ya UCS UCS nya harusnya di tengah ini eh kok gak bisa sih ini gak gak mau lagi oke di mana aja lah kita klik seperti ini aja lah oke nah seperti ini ya ini diameternya dan disini radius nya oke radius 50 diameter 30 seperti itu ya buat jaraknya ini mana sih oke ini 60 30 kita kasih apa warnanya ya oke oke seperti ini aja ya oke dari sini sesuai dari gambar ukurannya ya tapi tidak sesuai gambarnya bentuknya seperti dikit berbeda gitu ya disini 100 ya 100 dan 60 ini dibalik ya saya UCS nya ya jadi sebenarnya ini saya cuma memastikan aja ukurannya apakah salah apakah benar gitu ya tapi ini benar sesuai seperti ini cuma gambarnya yang salah oke mungkin itu dia guys cara latihan buat autoket 2025 semoga membuat videonya sama-sama kalau ada kesalahan dari video ini saya juga mesti belajar kalau ada kesalahan silahkan komentar jangan lupa like subscribe sampai jumpa kembali guys